Berbagai informasi lainnya masih akan hadir setelah juta berikut, tetaplah bersama kami. Yang pemirsa, Pegadaian Jambi mensupport dan menjadi salah satu penyelenggara dalam kegiatan BUMN Ghost to Campus. Selain menjadi penyelenggara, Pegadaian memberikan materi tentang leadership BUMN kepada mahasiswa di Jambi. Dalam kegiatan BUMN Ghost to Campus yang disupport PT Pegadaian Jambi di Universitas Muhammadiyah Jambi, Senin 20 Februari 2023. Hadir staff khusus tiga, Menteri BUMNRI Arya M. Sinulinga, Berdian Timur Setiangraha, Direktur Keuangan PT Pegadaian Sukana, Koordinator Bidang 1 Research and Follows Forum Human Capital Indonesia, BUMN, dan Soni Rahmadi Purnomo, CEO PT Global Sukses Solusi. Program BUMN Ghost to Campus tersebut salah satunya adalah dapat memberikan semangat bagi para milenial untuk berkarir dan berkarya sebagai bagian dari BUMN. Berdian Timur Setiangraha, Direktur Keuangan PT Pegadaian mengatakan, Pegadaian mensupport BUMN to Campus dan ditunjuk sebagai salah satu penelenggara acara. Setelah itu, Pegadaian berkesempatan menjadi pemateri dan berbagi tentang pembelajaran soft skill di kalangan mahasiswa. Dengan harapan ke depan banyak generasi muda khususnya di Pegadaian dapat memberikan sumbangsi dan kontribusi di BUMN. Terutama di Provinsi Jambi dapat mengembangkan potensi diri, tetap sinergis baik Pegadaian maupun BUMN Jambi mengoptimalkan potensi lokal. Pegadaian mensupport BUMN di Provinsi Jambi dapat mengembangkan potensi di peranggara BUMN, baik keuntungan pemerintah BUMN dan mengembangkan potensi. Selalu, Pegadaian dan pemerintah Tidak Man dikondisi sebagai peranggaraan. Terutama, SS dan kebutuhan adalah pemerintah yang terbuka di BUMN juga, yang terbuka juga di pasap skill yang dibutuhkan oleh Jambi dan BUMN. Iqbal Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!